Pada hari raya nyepi, pelayanan di Rumah Sakit Umum Mangusada, Badung berjalan seperti biasa. Berdasarkan informasi rumah sakit, sebanyak 116 pasien masuk pada hari raya nyepi, sedangkan pasien yang harus menjalani rawat inap mencapai 19 pasien. Menurut Kasiuma, SIM Rekam Medik Rumah Sakit Mangusada, dokter Ketujapa, selama perayaan nyepi pelayanan di Rumah Sakit Mangusada tidak mengalami masalah. Terengah medis telah dipersiapkan sesuai dengan ketentuan. Jumlah dokter yang bertugas di UGD sebanyak 4 orang, dan dibantu 12 orang perawat. Tidak ada pasien tidak mendapatkan pelayanan. Jika ada kondisi gawat darurat dan pasien memerlukan tindakan operasi, pihak Rumah Sakit sudah menyiapkan dokter spesialis. Selama perayaan nyepi ini, secara umum pelayanan di Rumah Sakit Badung tidak sih ada masalah. Kita menyiapkan tenaga medis sesuai dengan sip jaga yang sudah kita atur sebelumnya. Ada pun dokter yang jaga pada waktu nyepi itu, di UGD itu adalah dokter umumnya ada 4, perawatnya ada 12. Pelayanan berjalan dengan baik. Tidak ada sih yang istilahnya pasien mengalami ketelantaran karena pelayanan Rumah Sakit Badung. Dokter Ketujapa menambahkan pada hari raya nyepi, pihak rumah sakit juga menambah 2 dokter jaga. Berdasarkan data yang masuk pada saat perayaan nyepi, sebanyak 116 pasien masuk Rumah Sakit Mangusada, dan sebanyak 19 pasien harus menjalani rawat inap. Terima kasih telah menonton!